Pak Abdurrahman tidak bisa hadir karena sedang merawat Ibu Unda di rumah sakit. Jadi beliau mohon izin dan titip salam kepada semuanya. Assalamualaikum. Dan sejumlah sembuh. Ya amin. Maka Pak Tawab. Baik, terima kasih Pak Dhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembicara, terima kasih sebelumnya kepada Pak Dhani atas kesempatannya. Pertama-tama yang terhormat kepada para pembicara Bapak Ahmad Zaki Hamid dan Bapak Yudhidistira yang telah hadir di webinar ini. Dan seluruh peserta webinar yang saya hormati dan muliakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah ma'asalli ala Sayyidina Muhammad wa'adari Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah SWT. Pada sore hari ini kita semua masih diberikan salah satu dari sekian banyak nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam webinar ini. webinar ini merupakan webinar ini merupakan seri webinar terbaru yang diselenggarkan oleh Stimik Bandung bekerjasama dengan Solmit Academy yang bertema Building an Agile Mindset and Project Management Strategy. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu judul dari tema tersebut, dan ini merupakan Agile Mindset and Project Management Strategy for a Successful Digital Transformation. Jadi akhir-akhir ini semua kita sering mendengar istilah Digital Transformation atau transformasi digital. Kita tidak akan bisa lepas dari dunia digital, baik dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan kegiatan bisnis kita. Oleh karena itu pembahasan materi ini akan sangat relevan dengan keadaan sekarang dan webinar kali ini sangat spesial karena akan disampaikan oleh dua pembicara sekaligus yang merupakan ahli di bidangnya yaitu Bapak Ahmad Zaki Hamid dan Bapak Yudih Tira. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada pembicara pertama yaitu Bapak Ahmad Zaki Hamid. Kepada Bapak Ahmad Zaki Hamid kami persilahkan. Terima kasih Pak Awab dan Pak Dhani dan semuanya seatas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya ingin share aja sebenarnya ini share pengalaman sebagai mengelola proyek yang boleh dikatakan sangat kritikal. Artinya kritikal itu nanti kita akan jelaskan satu-satu critical mission system ya. Jadi kita hanya sebenarnya ini sharing aja sifatnya ya. Jadi pendekatannya pendekatan proyek management sederhana sebetulnya tapi kita menekankan bahwa dalam critical system itu harus banyak hal yang harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Boleh saya share ini? Saya sharing nggak? Ya silahkan. Sharingnya share ya. Sharingnya dari atas ya. Dari share screen ini ya. share screen ya. Betul Pak Saki. Oke. Sudah bisa lihat? Sudah. Oke. Jadi saya mau business critical system development kasus dalam project management ya. Ini berdasarkan pengalaman saja dari mulai dulu memang saya nge-dain proyek-proyek yang kritikal. Apa itu proyek kritikal? Sebelumnya kita lihat apa perjalanan IT dulu ya. Dari kalau kita ingat tahun 70-an itu IT itu hanya seperti kalkulator aja. Dulu dikenalnya sebagai electronic data processing. Jadi hanya untuk memprotes data aja. Datanya banyak dikeluarin dalam bentuk report. Atau datanya banyak dikeluarin dalam bentuk perhitungan. Jadi itu tahun 70-an lah. Kalau ada nggak tahu nih generasi sekarang pernah dengar nggak ADP itu. Tahun 80-an itu menjadi management information system. Jadi si data-data tadi diproses menjadi informasi ya. Informasi ya. Informasi ini yang dimanfaatin oleh para business. Jadi data misalnya kalau kita punya 100 ribu karyawan kita mau mencari informasi umur karyawan bagi-bagi karyawan itu pakai information system. Tahun 90-an sudah menjadi IT ini. IT itu tahun 90-an. Ini sudah bagian dari business operation. Jadi bisnis tidak bisa beroperasi kalau tidak tanpa IT. Tapi waktu itu masih belum apa namanya belum masih banget. Artinya kita kalau lihat ATM kita bisa ngambil uang bisa sebatas dengan operasi yang sederhana tahun. Tapi tahun pantengan 90-an itu artinya tahun 2095-96 itu sudah mulai banyak bank ataupun kegiatan-kegiatan bisnis yang sudah sangat tergantung pada IT. Jadi tanpa IT bisnis itu akan terganggu. Kemudian tahun 2000-an sudah internet on sync. Bisnis itu numpang internet. Karena adanya internet bisnis numpang saja. Kalau istilah saya karena itu sebenarnya yang adanya internetnya duluan. Fasilitas internet baru bisnis itu bisa berkembang di atas internet. Kemudian ke sini ini yang dikenal sekarang digital bisnis bisnisnya sudah digitalize sudah memanfaatkan benar-benar masif memanfaatkan teknologi. Tanpa ada teknologi maka bisnis itu berhenti. Tidak ada bisnis. Itu kita rasakan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sudah cukup lama. Yang kita lakukan bahwa digital bisnis itu bisnis benar-benar tergantung dari IT. IT is bisnis bisnis IT. Tanpa IT berarti tidak ada bisnis. Dan ini kenapa kalau kita lihat bisa berkembang seperti itu kenapa? Itu karena perkembangan dari teknologinya. Tapi teknologinya jangan lihat dari segi komputer saja, bukan processing saja, tapi storage. Teknologi storage, penyimpanan data itu penting. Kemudian teknologi komunikasi. Tanpa ada komunikasi kan kita tidak ada artinya semua. bayangan teknologinya, information teknologi itu terdiri dari perkembangan storage, teknologi storage, komunikasi, dan di samping processingnya sendiri. tapi semuanya tidak akan berhasil kalau tidak ada manusia. Jadi jangan anggap bahwa teknologi itu segala-galanya, kalau tidak ada manusia dibalik teknologi itu semuanya tidak ada artinya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya mau masuk bahwa bisnis itu menjadi kritikal. Artinya apa? Critical system itu dibuat kalau bisnis, kalau ada gangguan, jangan sampai ada gangguan di sistem itu. karena kalau ada gangguan, bisnisnya hilang. Seperti contoh, ini saya ambil contoh saja. Hari ini, saya tidak tahu, hari ini buruk-buruk efek Jakarta itu perdagangan itu lima jam. Sehari mungkin 15 triliun. Sehari lima jam itu 15 triliun. Kalau berhenti setengah jam sudah rugi berapa? Bukan rugi, artinya akan kehilangan nilai perdagangan lima jam 15 triliun berarti kalau satu jam 3 triliun. Kalau setengah jam saja akan potensi perdagangan 1,5 triliun hilang. Makanya itu tidak boleh ada interrupt. Jadi, kalau ada interrupt sistem itu akan artinya bisnis loss. Itu contoh saja ini buksa efek. Belum di bank, belum di airline. Pernah dengar tidak airline critical system tiba-tiba sistemnya down. Banyak pesawat tidak bisa terbang. bayangan kita itu yang critical system itu tidak boleh sampai ada interrupt. Ini challenge-nya nanti. Challenge-nya bahwa kita itu tidak boleh ada interrupt di sistem yang critical. Tapi bukan berarti critical itu yang gede-gede saja. Coba Bapak kayak supermarket. Supermarket kalau tasirnya tiba-tiba down, apa yang terjadi? Apakah dia bisa jualan? Tidak semuanya misalnya ada 3.000 item, tidak semuanya harganya ditempel. Karena kalau ada perubahan repot, dia cuma pasang barcode, dibaca di meja kasir. Kalau itu misalnya setengah jam mungkin tutup dulu. Makanya di supermarket pun sistem kasir itu juga menjadi critical system. Itu contoh kecilnya saja. Jadi supermarket itu mempunyai critical system yaitu sistem kasir. Jadi artinya sistem kasir itu harus ada backup-nya, harus ada power-nya, kalau lampunya mati, dan sebagainya. Karena tidak mungkin setiap lagi itu orang nempel, kalau ada perubahan ditempel. Cukup biar di label di barcode-nya saja, di item-item itu. Jadi interrupt itu, kalau ada interrupt artinya si supermarket minimarket atau supermarket pun akan hilang bisnis. Itu mission critical system. Jadi kalau bisnis critical system itu memang dibuat, artinya dengan jangan sampai terjadi loss. Karena kalau terjadi loss itu bukan hanya bisnis yang hilang, tapi reputasi. Kalau misalnya saja, misalnya jangan sampai terjadi, bursa efek setengah jam aja mati. Itu berita yang ke seluruh dunia. Karena yang berdagang di sana itu bukan hanya lokal, tapi seluruh dunia. Jadi itu artinya itu menjadi sangat critical, tidak boleh terjadi image perusahaan. Itu yang disebut business critical system. Saya lanjut, sistemnya aja kalau customer accounting di bank, contoh aja, stock trading, bursa efek, ERP, company, internet, set engine. Sekarang itu sudah menjadi juduhan set engine. Bayangin kalau Google berhenti setengah jam atau setengah hari kayaknya semua orang akan komel. Kemudian ini saya approach-nya dalam ini sangat sederhana oke, kalau gitu saya lihat ini, ini bisa kelihatan ya. Kalau proyek kan kita tahu proyek itu sebenarnya merubah satu input menjadi output. Ini drumming-nya proyek kalau kita punya proyek, begitu proyek kita selesai diserahkan kepada user. Operation-nya itu oleh user. Maaf terpaksa pakai ini. Jadi ini tentunya ini umum aja kemudian kalau development-nya dalam critical system itu kita ada critical success factor-nya. Kita bicara development-nya adalah harus spesifik critical success factor keinginan kita membuat sistem itu harus di business requirement-dokumen. Ini sudah standar. Kemudian sederhana testing. Testing-nya harus sangat rigid. Tidak bisa testing-nya hanya testing yang sederhana. Itu benar-benar testing skenario itu sistem tes kalau mati nanti kita akan bahas. Dan sistem ini harus bug-free. Kalau critical system itu tidak boleh kita masih ada bug. Percaya enggak? Ini tuntutan soalnya. bahwa kalau kita ngetes sistemnya itu targetnya itu 99,99%. Kalau ada bug tiba-tiba misalnya sistem kasir yang sederhana aja tiba-tiba ada bug sistemnya berhenti akan terjadi problem. Kemudian semua itu harus dikomplete. Dokumennya komplit dan data center. Kalau ini kita bicara sistem yang besar. dalam hal seperti ini maka ada beberapa fase yang dilakukan. Ini sedana saja rekomen analisis. Kita harus tahu kalau kita mau buat sistem besar. Jadi Bapak Ibu itu salon project manager untuk sistem besar. Pertama kali ada rekomen analisis. Tidak boleh, tidak. Itu harus dibuat. Rekomennya sebenarnya tidak rumit-rumit amat. kalau misalnya sistem kembali ke bursa efek, itu hanya ada order dua, order masuk, sudah itu saja. Ketemu, selesai. Sebenarnya spesifikannya tidak lebih dari tahun berapa di dunia manapun yang nama bursa itu yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Gitu saja. Jadi ada saya mau beli 10 saham dengan harga 100 dan mau jual satu saham dengan harga 150, sudah bisa masuk. Kalau ketemu harga, cocok, match. Itu saja sebenarnya. Rekomennya tidak sangat-sangat komrek kalau seperti yang di bursa efek. Kalau kasir, seperti itu saja. Dia cuma ada inventory, datanya ada dan harganya ada. Kemudian kalau ada transaksi, dia masukin input, bisa keluar output. Yang sangat sederhana, tapi harus dibuat sedemikian rupa sehingga fokusnya pada tidak ada interruption. Desain software itu dibuat, dibuat spesifikasi, kemudian implementasi development itu ada fungsionality-nya dibuat, kemudian testing, skenario. Jadi testing-nya itu harus sangat digit. Saya tidak bicara di sini orang development biarkan saja bisa saja orang development atau kita bisa outsource. Bisa outsource dalam arti kita beli. Kemudian testing-setenggan ini pelaksanaannya itu pelaksanaan skenario plan sudah ada, kita lakukan tes. Kemudian development. Development itu nanti ada syaratnya. Jadi kalau kita lihat project management triangle, mungkin semuanya sudah kenal, adanya cost, scope, dan time. Ini semuanya standar ini, itu menunjukkan performance. Ini tiga-tiganya itu harus terkait. Untuk critical system, scope itu tidak bisa ditawar. Scope itu harus dipenuhi semua. Kalau timenya mau cepat, cost-nya banyak, dioptimize. Timenya itu kompromise. Tapi yang ini tidak bisa. Kita kalau dilihat critical system itu, scope itu begitu di-defense, tidak boleh dikurangin maupun di-pelebar. Dikurangin atau di-pelebar. Karena scope itu begitu dibuat di-defense dari awal, yaudah itu kita pegang. Kita sign off semuanya, tidak bisa di-beda kalau kita bikin web. Kalau bikin web itu bisa ini compromise. Ini kurang bagus, kita rubah-rubah. Tapi kalau critical system dia tidak bisa. Begitu sistemnya dibuat, harus dia di-lock. Yang bisa berubah adalah cost atau waktu. Kalau waktunya mau dipersingkat, cost-nya diperbesar. Atau SDM-nya. Cost itu artinya bukan sumber daya duit saja, tapi juga orang. Jadi ini waktu itu compromise. Tapi kalau cost-nya mau jadi compromise, waktunya apa? Misalnya cost-nya biaya-nya gede banget, yaudah, pelan-pelan saja. Jadi ini critical system harus menggunakan scope yang dipegang. Kemudian kalau testing, tadi sudah development, tadi sudah scope-nya sudah pegang dalam masa development. Testing itu sebenarnya completeness, correctness, akurasi. Tiga hal itu yang harus kita kejar. Dari segi fungsional. Testing fungsional itu, tiga hal itu yang harus kita kejar. testing-nya ada fungsional dan non-fungsional. Saya singkat saja ini. Kalau fungsional ini sudah standar detect juga ya. Unit testing, unit testing itu kita lakukan testing per fungsi, kemudian integration, sistem testing keseluruhan dengan semua komponennya, kemudian acceptance. Non-fungsional itu ada performance testing. Ini termasuk kita stress test. Sistemnya diguncut dengan transaksi yang sangat besar sekali sampai jebol. Kemudian sekarang itu security menjadi testing, kemudian pemakaian. Bahwa ini sistem itu, kalau kita bikin sistem kasir tadi, ya gampang dipakai. Gampang dipakai oleh kasir. Dengan mudah dipakai. Jadi testing juga pemakaian. Compatibility. Ini juga. Ini bisa data, bisa aplikasi lain, pemakaian pemakaian pemakaian. Kemudian testing rule. Integration testing. Ini rule-nya. Kalau kita bicara critical system, jika ada bug, maka testing stop. Jangan ada bug, kita terus saja. Kalau di integration testing, bukan kita beri testing. Kalau testing, biar ini kita katakan ada bug, serahkan kepada ini. Kemudian kalau ada bug ini selesai, di-fix, maka testing harus di-start dari awal. Jadi ini harus diperhatikan benar bahwa testing itu sangat penting untuk menghasilkan critical system yang handal. Kemudian error. Jadi kalau error itu kan ada deviasi. Kalau bug itu adalah adanya error, ada fault dalam system itu sehingga system itu tidak bekerja sesuai dengan harapan. dalam critical system itu bug itu error is major bug. Kita kalau mengetes critical system hanya ada minor dan major bug. Tidak ada medium bug. Jadi semuanya dianggap kalau ada bug, ya bug, major. Kalau minor itu tidak mengganggu sama sekali. Kalau semua bug selain dari minor, itu dianggap major. Ini yang mungkin orang biasanya kan ada medium bug, ada yang masih ditoleran. Kalau di critical system tidak boleh kita adanya toleransi seperti itu. Jadi setiap dalam critical system, setiap ada single bug, must be resolved before deployment. Jadi sebelum live itu semua bug itu harus diselesaikan. Mungkin makanya kalau kita pegang project ini biasanya cukup lama. karena semua bug itu harus selesai dulu. Karena jangan sampai di dua production ada bug sehingga sistem terhenti atau terganggu menjadikan business loss. Ini berlaku untuk tadi yang saya sebut patient critical system. Nah, disama itu infrastructure, ini hardware software, ada development. Kita harus menyediakan tiga set tiga set apa namanya, sistem untuk critical ini. Pertama development. Hardware maupun operating system harus sama dengan production nantinya, walaupun kapasitasnya lebih kecil. Ini bisa untuk unit testing juga. Kemudian kita harus diunakan sistem testing sendiri. Hardware maupun duplicate dari nantinya production. Production ini harus hardware operating system dengan spell capacity. Kalau kita lihat hari ini, Bapak Ibu masukin e-filing di pajak, tadi pagi itu sempat tersendat. Karena semua orang hampir masukin hari ini. Itu artinya kapasitasnya, kalau hari hari biasa enggak masalah. Kalau e-filing tadi pagi saya nyoba, itu benar-benar agak tersendat. Karena mungkin hari ini, kalau di bank maupun di bursa itu, peak load-nya itu diambil, bisa lima kali kapasitasnya. Bisa tiga kali. Bukan hanya beban rata-rata, tapi beban pada saat peak load. Kemudian harus ada main pickup system di social recovery center. Ini infrastruktur dari critical system. Oke, itu aja dari saya. Mungkin waktunya pas ya. Baik. terima kasih Pak Zaki atas materinya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke materi kedua dulu sebelum kita buka sesi tanya-jawab dan diskusi. Silahkan kepada Pak yang terhormat Pak Istira untuk menyampaikan materinya. Cek, cek. Cek, cek. Bisa didengar dengan baik ya Pak? Bisa Pak. Ijin share screen. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, ini ada ini sebenarnya topi ya Pak. Pakai topi topinya Prince2 dengan logo Prince2 juga ada masker Prince2 juga. Ya, mungkin nanti tanya-jawab bagi yang tiga pertanyaan. Pertama, saya akan kirimkan masker Prince2 untuk jaga sehatan juga. Nama saya Yudhistira. Di sini saya lihat ada beberapa teman yang sudah dikenal. Pak Salani sama Suri Pak Salani dan juga ada teman saya teman SMA teman kuliah teman saya nyontek juga saat kuliah Pak Erwin Umar. Satu kos juga. Ya, di sini sesuai dengan temanya saya mau menyampaikan seberapa fleksibelnya dan seberapa agile-nya Prince2 project project manajemen. Jadi, Prince2 ini adalah metodologi proyek yang kiblatnya ke Eropa. Yang kiblatnya ke Eropa yang buat UK dan jadi best practice di seluruh dunia. Alhamdulillah, saya sudah Prince2 agile practitioner dan approved trainer untuk Prince2 agile practitioner tersebut. Prince2 practitioner dan juga approved trainer untuk ITL versi 3 ITL expert karena ITL ini dengan Prince2 satu prinsipal dan untuk ITL 4-nya Alhamdulillah sudah ITL 4 managing professional dan ITL strategic leader juga approved trainer di sana COVID dan juga ada agile project management ini yang konsepnya ke arah DSDM bukan ke Scrum ini dari tahun 2014 cuma di Indonesia memang yang populer Scrum ISO 20.000 practitioner Agile Scrum Foundation dan Agile Scrum Master yang punya Exin lalu naik ke arah organization coach atau business coach dengan agile business professional ini juga produknya Exin dan Ustadz Abdurrahman kemarin ambil sertifikasi untuk Certified Digital Transformation Profesional jadi gimana merubah manual jadi digital itu digital transformation kenapa digital transformation karena harus agile di saat pandemik terutama agile dan digital transformation ini yang ngetrigger adalah bukan CEO bukan COO di Indonesia tapi COV yaitu COVID-19 jadi dengan adanya COVID-19 kita harus kerja di rumah maka digital membantu misalkan kayak invoice di scan dari kertas jadi JPEG juga udah dijahikan digital kirimnya tadinya pakai Gojek atau pakai sarana transposasi yang lain pengiriman sekarang bisa pakai WA dengan JPEG dan PDF tersebut tapi lagi-lagi digital transformation tidak cuma sekedar IT dan teknologi tapi juga orangnya budayanya jadi ada satu perusahaan yang saya sudah kirimkan invoice lewat JPEG ke WA ke emailnya tapi sebulan nggak masuk-masuk dananya pas saya telpon beliau bilang Pak Yudis kita nunggu dokumen kertasnya baru kita proses hari gini jaman seperti ini masih nunggu kertas fisik yang ada materainya dan ditanda tangani basah baru diproses itu kan artinya digital transformation nya sebenarnya gampang dilakukan dengan kertas fisiknya di scan jadi JPEG dan PDF dikirim pakai digital WA atau email ya diproses aja dulu gitu kan kalau memang mau administrasi berakangan masalah kertasnya kan bisa dikirimin menyusul tapi ini tetap beliau nunggu kertasnya baru pembayaran saya diproses sebulan juga nggak dikasih tahu ya itu artinya budayanya orangnya yang budaya lama yang berpikiran ngapain dipermudah kalau bisa dipersulit yang kedua ya budaya dimana tetap harus nunggu dokumen kertas fisik ataupun analognya mungkin auditnya juga seperti itu nantinya mengauditnya dengan dokumen kertas cuman zaman sekarang sudah ada digital bukan digital remote audit kalau remote audit ya tentu pakai digital juga bukan kertas kalau kertas di remote gimana caranya bisa nyari folder dari jarak jauh tetap aja nyari folder di lemari dari jarak jauh kan nggak mungkin ya harus dijadikan digital di share di satu folder dikasih permission auditnya bisa ke sana atau lewat log aplikasi itu kan bisa remote itu gambaran dari tentang apa itu digital transformation dan apa itu agile jadi agile ini adalah lincah kita menghadapi perubahan saya sendiri ini tadinya gudang saya yang saya ubah jadi ruang digital training remote training virtual training di Februari 2010 eh 2019 eh 2020 sorry 2020 saat ada kasus COVID-19 di Indonesia pertama dan saya lihat penanganannya pemerintah ya tidak sesuai yang saya pikirkan bakal cepat ya paling nggak lambat lah nih kalau penanganannya kayak gini gitu maka ya sudahlah biarkan yang penting saya yang berubah gitu yang tadinya ngajarnya di kelas-kelas fisikal orang males kesana karena takut terpapar COVID-19 maka saya ubahlah kelas-kelasnya dengan zoom dengan virtual training dan sertifikasinya juga dengan virtual ya karena bisa dengan digawasi pakai zoom dan juga dalam melakukan exam dan sertifikasi ya jadi apa itu Prince2 ini memang Prince2 Agile sebenarnya bukannya versi daripada Prince2 tapi Prince2 Agile adalah guidance dimana kita tailoring menyesuaikan dengan proyek environment yang Agile Prince2 nya sendiri sebenarnya sudah Agile ini saya ambil alasannya dari buku Prince2 Agile yang sudah beredar di seluruh dunia di halaman di poin 3.4 summary chapter 3 di Prince2 Agile book bahwa disebutkan di sini Prince2 sudah sejak 2009 version sekarang 2017 version itu sudah enable for use with Agile jadi Prince2 nya sendiri sebenarnya sudah siap untuk Agile karena dengan prinsipnya dia yang manage by stage mirip seperti sprint di scrum lalu yang kedua Prince2 cocok untuk semua proyek dan di sini disebutkan Prince2 bukan traditional project management yang mana traditional project management ini kontras dengan Agile Prince2 sudah ready for Agile maka kalau orang-orang scrum bilang oh kita Agile project management scrum scrum bukan project management mungkin team management yang lain traditional project management Prince2 bukan Prince2 Agile tidak cuma untuk IT project tapi untuk semua project any project IT only framework di teknik memang diajarkan di Prince2 Agile tapi tidak banyak dan banyak yang lebih Agile daripada scrum framework dan Agile adalah bukan scrum jadi Indonesia sering salah kaprah Agile pakai scrum jadi Agile itu yang saya pelajari dari Agile project management dulu DSDM lalu Prince2 Agile lalu di PMP ada ACP jadi bukan cuma scrum sebenarnya tapi yang memang sering dipakai adalah untuk Agile Scrum dan Kanban dan Prince2 bukan masalah bisa Agile atau enggak malah Prince2 bilang mau seberapa Agile pakai Prince2 jadi itu gambarannya bahwa Prince2 sudah Agile sejak 2009 versiens sampai sekarang oke tentang Prince2 nya sendiri Prince2 adalah project management yang terstruktur management metode yang terstruktur berdasarkan prinsipal Prince2 punya tujuh prinsipal yang sudah keluar di Prince2 barangkali ini pembok yang baru tujuh baru ngularin dua belas prinsipal untuk Prince2 sejak 2009 sudah ada tujuh prinsipal yang prinsipal ini aslinya dari lesson learn dari lesson learn proyek-proyek sebelumnya baik itu gimana proyek itu bagusnya atau jeleknya sehingga dapatlah tujuh prinsipal tersebut nah prinsipal ini adalah satu kayak pager tapi dia pagernya luas dan tidak didikte jadi kayak kita punya prinsip misalnya saya prinsipnya halal maka nanti saat mencari pekerjaan di Prince2 namanya temps temps pekerjaan ngikut ke prinsipal harus halal temps nyari pasangan ngikut prinsipal harus halal jadi temps Prince2 nanti ada saat bikin organization harus ngikut ke prinsipalnya Prince2 saat bikin adanya change ngikut ke Prince2 bikin risk manajemen ngikut ke prinsipalnya Prince2 jadi ada tujuh prinsipal Prince2 project manajemen ini proses based dimana ada tujuh proses yang nantinya ini mungkin kalau saya bagikan di chat nanti semua orang dapat bahwa Prince2 itu enak sekali ngikutin dari satu lembar ini dari proyek mandat corporate atau program atau customer kalau ngerjain di luar kita dapat mandat maka tinggal ikutin aja prosesnya setelah dapat mandat proyek ini harus jalan maka di starting up proyek proses proses yang untuk awal tunjuk eksekutifnya siapa eksekutif adalah bohir proyek sponsor yang ngeluarin proyek budget dan petang jawab terhadap proyek budget siapa orangnya tunjuk sama program management bisa kalau proyek itu bagian dari program malah kadang-kadang eksekutif ini bagian dari tim program agar selaras proyek dengan program lalu si eksekutif nunjuk proyek manajernya siapa proyek manajernya lalu eksekutif dengan proyek manajer gak boleh ngarang menurut prinsipnya prinsip learn from experience itu harus capture purpose lesson ambil dari pelajaran proyek sebelumnya wah di Indonesia library project berantakan susah nyarinya kalau pusan-pusan big five itu library-nya sangat kuat bisa nyari proyek sebelumnya yang mirip dari manapun di dunia tapi kalau di Indonesia jarang yang proyek library-nya kuat bisa dicari jangan takut capture previous lesson ini bisa dari library project sebelumnya atau kita hire aja SME subject matter expert maka SME itu yang bantuin project manager eksekutif dalam hal apa dalam aktivitas yang selanjutnya misalnya dalam hal desain dan appoint project management team bisa tanya SME butuh berapa sih kita orang yang programmer skill-nya apa berapa orang dan sebagainya dibantu SME jadi project manager jangan ngarang jangan sotoy belum pernah ngerjain proyeknya banyak project manager yang kalau ditunjuk dia belum pernah ngerjain proyek seperti itu tapi gak bisa nolak juga jadi jangan takut capture preparation ini ambil dari library sebelumnya kalau punya yang mirip yang pernah kita kerjakan atau organisasi kita kerjakan atau hire SME terus prepare outline business case nah di Prince memang business case wajib karena project adalah di street sebagai bisnis yang mana harus ada benefitnya ngapain ngerjain project yang tidak ada benefitnya atau rugi itu gambaran dari proses yang mana itu flow-nya diikutin dimana proses starting up project process ini dokumen outputnya ada outline business case ada project product deskripsi yang mau dibuat project approach nya mau berapa stage ini diauthorize oleh directing project process yaitu board project board lalu kalau udah oke benefitnya disetujui baru ngomong lebih serius di initiating project process business case nya di refine dibikin lebih detail cost itu dari mana benefit dari mana akar ngecipa baseline project namanya PID project initiation document ini PID komponen nya dan kalau PID udah disetujui juga langsung ke controlling stage pertama dari project product delivery nya dibuat dan dikontrol di project di setiap state dilaporkan ke board maka board setuju go ke next stage jadi itu proses base Prince2 yang managed by state dan di bawahnya ada product base yang dikontrol kualitinya sangat kuat makanya di Prince2 tidak seperti Pak Zaki bilang cuma 3 di Prince2 6 project performance cost time benefit quality scope risk 6 jadi disini ini yang tadi saya sampaikan project performance nya di Prince2 ada 6 time cost quality scope benefit and risk nah Prince2 sangat fleksibel fleksibel oh sorry tadi ini gambaran dari definisi project menurut Prince2 sama saya rasa project itu temporer organisasinya yang dibuat untuk tujuan deliver satu atau lebih bisnis product tapi disini ada tambahan di Prince2 according to agreed business case jadi business case cost benefit analysis wajib ngapain ngerjain project kalau belum feasible belum terbukti benefitnya Prince2 sangat fleksibel dan cocok di zaman agile jadi fleksibel mulai dari ngambil examnya fleksibel jadi bapak dan ibu bisa saja ngambil exam langsung ke people third bisa ujian online di sana bisa di rumah bisa dengan laptop sendiri diawasi pakai webcam dari remote orang luar negeri bisa tidak perlu prerequisite untuk Prince2 foundation tidak perlu prerequisite dan kalau saya sebagai approved trainer saya approved trainer punya keistimewaan saya bisa deliver examnya paper base paper base kayak ujian UMPTN hitam-hitamin ya dikirimin juga kertasnya atau dokumennya di print hitam-hitamin itu bisa dan nanti kelebihan paper base dari UMPTN adalah setelah saya terima dokumen scan-nya misalnya saya bisa submit ke people search dan result-nya keluar dalam hitungan menit satu menit juga bapak sudah terima wah lulus gitu misalnya dan paper base exam ini saya jamin sampai lulus kalau exam dengan paper base exam dengan saya atau kalau mau web online exam juga bisa tapi lebih fleksibel paper base exam tidak tergantung bandwidth kalau online nanti bandwidthnya masalah stop konsentrasi buyar paper base exam lebih fleksibel dan saya jamin sampai lulus bukan dijamin lulus jamin sampai lulus artinya kalau nggak lulus saya kasih lagi exam gratis nggak lulus lagi kasih lagi exam gratis nggak lulus lagi kasih lagi exam gratis pokoknya sampai lulus biar investasi bapak tidak hilang Prince to foundation yang kedua enaknya seumur hidup nggak perlu ngumpulin PDU atau CPD bapak lulus udah Prince to certified project management seumur hidup kalau Prince to praktisioner memang harus ada tiga tahun tiga tahun ininya lagi perpanjang lagi dengan cukup ikut komunitasnya My Prince itu dan ngumpulin beberapa 50 PDU maka udah perpanjang lagi dua tahun Prince to practitioner open book open book examnya karena memang masuk akal di proyek kita juga nggak pernah dilarang buka buku masih lagi ngerjain proyek sebagai Pak Bapak kan PM nggak boleh buka buku Pak di proyek juga walaupun sebagai PM kita tetap open book maka disini Prince practitioner examnya open book dan enam aspek proyek tolerannya Prince sangat bikin Prince fleksibel jadi kita bisa kasih toleran cost contohnya kalau di startup cost itu bisa tolerannya 300% mungkin kalau di kementerian BUMN 10% masukkan cost toleran time toleran misalnya kayak di LKPP itu 55 hari boleh proyek terlambat 55 hari toleran ini tergantung perusahaannya masing-masing punya selera ataupun peraturan scope juga bisa dikasih toleran mau seberapa persen melebar risk dikasih toleran quality juga dikasih toleran benefit bisa dikasih toleran tadinya proyek ini kita akan untung 100 juta tapi 80 juta masih toleran disitulah Prince bisa tarik ulur dan 7 prinsip ini yang juga bikin Prince lebih fleksibel karena di dalamnya salah satu prinsipnya adalah tailoring to suit project environment kita bisa custom proyek metodologi prinsu kita dengan environment project yang lain contohnya saat di bank lagi ngerjain core banking di proyek itu satu bulan core banking peraturannya harus SDLC misalnya atau tidak boleh agile contohnya bisa pakai SDLC waterfall dan setelah core banking tersebut ternyata ada stage kedua bikin mobile apps yang mau punya pakai scrum bisa di stage itu Prince bilang boleh disitu boleh pakai scrum jadi sangat fleksibel kita menyesuaikan dengan environment projectnya tailoring environment ke prinsipnya ada jadi tailoring to suit project environment itu salah satu prinsip sehingga bisa saja kalau di oil company yang namanya project assurance masukin HSE tapi kalau di bank nggak peduli dengan keselamatan manusia jangan masukin HSE tapi orang security misalnya boleh saja jadi itu bisa detailer sesuai dengan project environmentnya masing-masing nah prinsip agile ini juga detailer untuk menyesuaikan ke agile project jika dibutuhkan malah bisa hybrid di stage ini waterfall atau SDLC di stage ini scrum agile pakai scrum ya ini contoh prinsip practitioner sertifikat dimana ada 3 tahun masa berlakunya dan bisa diperpanjang dengan ikut komunitas myprinsu sedangkan ini adalah foundation yang tidak ada expired datenya dan saya alhamdulillah juga sudah approve trainer di prinsu foundation prinsu agile practitioner prinsu practitioner dan prinsu agile foundation nah ini prinsu cocok buat mahasiswa mahasiswa yang memang saat persyaratan mau pendidikan akhirnya harus punya sertifikasi profesional bisa ngambil prinsu itu bisa dilakukan foundation dengan dua hari training dan di hari terakhir langsung exam selama satu jam bisa paper based bisa online web dan prinsu keselarasannya dengan ex-loss produk yang lain jadi prinsu produknya ex-loss disini selaras dengan ITAL selaras dengan prinsu agile agile shift namanya satu payung maka saling terintegrasi dengan managing successful program program potofolio dan dengan P3O P3O bagaimana proyek manajemen officer di potofolio di program dan di proyek P3O tiga area oke disini memang ini prinsip prinsu ada tujuh continue business justification selama bisnis justification masih oke lanjut tapi kalau sudah tidak oke boleh ada term prematur close atau proyek tidak dilanjutkan didikin mangkrak daripada dilanjutkan makin rugi buktinya ada di kuningan pembangunan monorel itu termasuk yang prematur close tidak dilanjutkan walau sudah setiang learn from experience jangan ngara ngambil dari dokumen sebelumnya yang sama dengan yang mau kita kerjakan proyek atau hire SME definisikan role dan responsibility siapa yang mau jadi project board siapa yang mau jadi project manager siapa yang mau jadi team manager dan role-nya apa saja responsibilitinya apa saja jelas mesti di stage manage by stage adalah prinsu tidak detil di depan kalau detil di depan maka begitu ada change akan kena mentok kanan-kiri atas-bawah lalu print itu tidak jadi stage yang lagi mau dijalankan saja dibikin day-to-day detil kayak gini misalnya waktu mau bangun rumah desain rumahnya lagi mau dijalankan yaitu produknya bikin blueprint desain rumah dan urus IMB maka ini bisa dibikin detil 20 harinya ngapain aja 10 harinya ngapain aja totalnya 30 hari tolerannya ini 2 hari 1 hari maka kalau digabungin sebenarnya 3 hari ini dibikin detil boleh day-to-day tapi fondasi nggak dibikin detil dulu cuma ditargetkan 1 bulan 3 hari tembok lantai 1 tiang lantai 1 dengan 15 kamar lantai 1 nggak dibikin detil dulu ngedak semen nggak dibikin detil semuanya cuma dikasih global global sehingga totalnya 10 bulan tujuannya apa itu akan lebih fleksibel jadi begitu desain rumah ini berubah wah kalau merenang jangan di bawah dong jaman sekarang kalau merenang di atas tindahin ke atas di atap sehingga yang bawah bisa buat taman parkiran wah kalau kayak gitu mesti lebih lama ngerjainnya perkiraannya toleran 3 hari terpakai jadi tambah 2 hari misalnya maka di Prince itu enak aja kalau memang project board nya setuju oh iya itu memang bagus nih perubahan ini ya sudah ini 5 hari kan tolerannya ditambahin jadi dari mana ngambilnya ya dari sini yang 3 hari tadi diambil ke sana 2 hari disini tinggal toleran 1 hari sehingga desain rumah ini udah di approve di stage ini tinggal pas di fondasi baru kita plan di fondasinya plan nya dengan apa dengan gimana sebulan toleran 1 hari oh nambah resurs dong iya apa yang kena lagi cost cost tambah berapa 100 juta toleran gak toleran karena disini cost nya toleran 200 juta ya sudah berarti lakukan tambah resurs dengan tolerannya 100 juta terpakai sisa 100 juta lakukan fondasi planning jadi di prinsip planning itu dilakukan deket-deket waktunya mau pekerjaan state itu dilakukan bukan detail di depan kalau detail di depan namanya project itu adalah uncertainty begitu ada change yang besar atau disaster atau kayak covid-19 berantakan itu tapi kalau di prinsip bisa dicun tarik ulur di mana ada perubahan itu kelebihannya mungkin di project management lain ada teknik seperti itu tapi tidak di state sebagai prinsip kalau di prince 2 di state sebagai prinsip manage by stage jangan detail di depan semua kalau di prince 2 mungkin di project management lain ada tapi karena tidak di state jadi prinsip jadi pilihan mau detail di depan atau enggak kebanyakan detail di depan tapi kalau di prince 2 karena ini prinsip yang tidak boleh dilanggar tidak boleh detail di depan misalnya harus minute by stage tailoring prince bisa ke arah mana saja misalnya kita bisa mengadopsi eksternal metode apa itu scrum boleh kita ambil scrum atau eksternal metode yang lain ada PMBOK boleh kita ambil PMBOK misalnya tekniknya atau dari internal proses ada culture ataupun regulasi itu bisa juga kita ambil bahwa kayak tadi core banking regulasinya enggak boleh agile sudah kita tailor tapi kalau mobile apps misalnya boleh atau microservices boleh kita tailor sehingga tailoring itu bisa berdasarkan ini dan juga proyek type-nya atau skala proyek-nya proyek kecil yaudahlah jangan ada proyek asuran boleh proyek board saja yang boleh lalu ada 6 sorry 5 stage management disini juga kita bisa tailor yang mana setiap stage management ini bisnis case selalu diverifikasi apakah bisnis case masih benefit-nya kelihatan bakal terpenuhi oh iya misalnya di proyek ini oh bikin proyek ini benefit-nya ini loh masuk akal di approve oke kita seriusin di initiation stage di detilin detil bisnis case-nya oh tetap kelihatan masih benefit sesuai go ahead ke subsequent delivery stage di subsequent delivery stage setiap stage-nya juga di cek-cek-cek terus apakah masih benefit kalau benefit lanjut ke final delivery stage di final delivery stage nah ini bedanya juga Prince itu ada post-proyek jadi post-proyek pun apa yang dijanjikan di pre-proyek si eksekutif itu yang ngeluarin budget proyek tetap bertanggung jawab saat beroperasi di post-proyek misalnya tadi kos-kosan saya janjinya 150 juta sebulan maka pas kos-kosan jalan harus 150 juta per bulan saya tetap bertanggung jawab kalau belum mencapai gimana improve-nya itu tetap dikejar si eksekutif di post-proyek ini tadi yang saya proses modelnya mulai dari starting up project sampai closing kelihatan sekali nanti saya kirimkan di chat untuk itu dokumen ini dan ini proses yang dipetakan ke stage managementnya dan ini toleran yang bisa saja diset misalnya cost 10% tolerannya timescale 30 hari dan sebagainya ini gambaran dari toleran tadi time bisa toleran bisa diset di proyek toleran stage toleran dan work package toleran tentu saja stage toleran dan work package toleran ini adalah breakdownnya dari proyek toleran jadi contohnya proyek toleran di sini adalah 1 bulan maka di stage toleran saya masukin 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari untuk 10 stage maka tidak lebih dari 1 bulan di sini misalnya stage tolerannya di sini tadinya 3 hari di sini 3 hari maka work package di sini juga harus tolerannya ini 2 hari ini 1 hari tidak lebih dari 3 hari karena ini breakdownnya itu yang dimaksud dengan toleran bisa ditetapkan di proyek toleran di breakdown di stage toleran dan breakdown lagi ke work package toleran sehingga dikontrolnya nanti dari level kecil bawah sampai ke atas kalau bawahnya sudah sukses atasnya akan sukses di prinsip cuma belajar tentang 7 proses tadi 7 prinsip tadi dan 7 stems 7 stems ini gimana bikin business case guidance gimana bikin organization guidance gimana bikin quality management gimana bikin plan gimana bikin risk guidance change manajemen dan progres jadi 7 proses 7 stems 7 prinsip dan 6 proyek performance ini misalnya stems organization stems organization itu di print itu organization ini cuma begini ada proyek board dimana proyek board adanya isinya eksekutif dimana eksekutif ini bertanggung jawab terhadap budget proyek dan yang accountable terhadap proyek adalah eksekutif jadi di print itu jika proyek gagal yang digugat eksekutif PM cuma bertanggung jawab day to day artinya PM menjawab kenapa proyek ini gagal tapi yang dituntut eksekutif di bawah PM ada team manager yang bikin proyek produk nah kalau detailer ke scrum team manager ini di dalamnya ada scrum master di print itu ready to agile karena di print itu project manager tinggal ngasih work package ke team manager eh team manager target ngerjain ini ya maka team manager dimana kalau ini scrum itu dikasih otonomi silahkan kalian manage team membernya sesuai maunya mau pakai scrum silahkan mau sprint di sini ya silahkan pokoknya project manager pegangnya setiap satu stage update setiap satu stage update nah itu bisa telleringnya ke situ jadi team manager ini adalah bisa kena master teller nah di plan ini yang saya bilang di print 2 project plan itu high level berdasarkan project product description jadi bukan detail di depan project plan itu high level digunakan oleh project board di approve oleh corporate diproduce dibuat oleh project manager baru di stage plan di bawahnya jadi project plan itu high level kayak ya beginilah ini akan 10 stage project timeline 10 bulan toleran 1 bulan cost nya berapa dan sebagainya ya high level lalu di stage plan agak lebih detil karena disini day to day di stage plan nah tapi disini dibilang dibuat dekat-dekat waktunya dengan stage itu mau dilakukan jadi bukannya detil di depan bukannya detil di depan dibuat dekat-dekat waktunya saat itu mau dilakukan jadi kayak tadi disini ada stage-stage gini bukannya semua detil di depan yang detil di depan ini doang yang ini nanti kalau ini udah ada selesai yang di approve dengan perubahan-perubahannya baru ini diplankan dengan detil day to day tapi yang tembok ini lantai 1 nanti gitu itu gayanya Prince 2 ini day to day nya dibuat dekat-dekat waktunya baru yang paling detil memang di work package plan ini team yang bikin ini akan jadinya kontrak PO kepada team manager dan setelah itu dikasih otonomi di team plan digunakan untuk report yaitu times-times Prince 2 yang mana Prince 2 juga project manager bukannya raja di project dan juga bukan yang kena satu-satunya di project kalau project itu gagal maklumlah Prince 2 dari Inggris dari Eropa yang banyak kerajaan jadi dia ada flow-nya bahwa corporate itu nentuin project tolerant berapa tadi project tolerant pokoknya satu bulan project board dapat beban project tolerant itu bilang ke project manager project manager ini bagi berapa stage 10 stage oke ini saya kena beban satu bulan ya bego-begoan saja satu bulan setiap setiap tiga hari jagain ya setiap setiap tiga hari sehingga saya nggak gagal project manager oke tiga hari setiap stage maka satu stage tiga hari tolerant work package ada berapa dua yaudah bikin ini dua ini satu tidak lebih dari tiga stage team manager jagain ya bahwa di work package ini dua hari ini satu hari oke siap team manager ngerjain produknya selesai update progres eh project manager stage ini yang stage satu udah oke terpakai gak toleran enggak ya sudah oke go ahead ke stage dua bisa saja atau kalau ada issue ada change eh kita ada change nih dihitung-hitung sama project manager melebihi toleran enggak enggak maka project manager bisa mutusin go ahead lakukan tapi kalau di luar toleran project manager gak bisa mutusin dia harus eskalasi ke board board ini ada change yang lebih toleran ya board akan ngelihat dan ngasih keputusan lagi project manager nah itu jadi project manager kalau ada exception lebih toleran dia harus eskalasi ke board stage report progress juga ke board nah board kalau ada exception melebihi toleran dari project dia eskalasi ke corporate ngobrol sama corporate dan update progress juga ke corporate jadi flow-nya ya hirarki banget kayak kerajaan dan siap benefit diverifikasi lalu ini ada prinsu ejal yang dibuat tahun 2009 bahwa prinsu ejal tadi ejalnya prinsu ejal ini tidak seperti bajai saya nyebut skram itu bajai karena bajai itu lincah kalau macet dia bisa puterbalik tapi sayangnya bajai itu kalau puterbalik nggak ngikutin tatak lola nggak pakai sen cuma supir bajai dan Tuhan yang tahu kalau dia mau puterbalik macet lewat jalur tikus misalnya itu lincah lah bajai nah kalau prinsu seperti pesawat tempur ini jadi lincah kalau ada situasi udara dia akan mengelak atau gunung atau benda atau ditembak tapi tetap ada tatak lolaannya bahwa supirnya pilotnya harus udah lulus training certified misalnya tapi certification-nya pun nggak ribet lalu pilotnya harus pakai wear pack mungkin pakai pakaian pilot kalau supir bajai kan kadang-kadang ya pakai kaos dalam aja bisa narik bajai nah di prinsu agile ini memang ngeblend mengkombinasikan dimana prinsu itu kuat di area directing dan managing project maka gimana mengadopsi agile untuk supaya lebih fleksibel di area di area di develop produknya jadi prinsu tidak detil terhadap develop produknya dia cuma team manager ini lakukan selebihnya ya silahkan tergantung gayanya maka kalau team manager scrum master boleh pakai scrum maka diambillah untuk produk deliverynya scrumnya misalnya atau DSDM atau apapun gak cuma scrum pokoknya agile metode itu untuk deliverynya kedangkan scrum memang deliverynya produk deliverynya bagus tapi manajemennya jelek apalagi directingnya gak ada maka di blend di prinsu gimana cara blendnya di prinsu itu nantinya ada agilometer yang memang bisa mengukur seberapa proyek ini butuh agile itu di blend disitu jadi agile itu cuma masalah mindset sebenarnya gunakan proyek manajemennya prinsu adopsi agile behavior sebagai mindset-mindset agile behavior misalnya harus collaboration harus trust and trust saling trust dan sebagainya lalu diadopsi agile focus area agile teknik misalnya harus stand up meeting tiap pagi agile concept agile framework agile framework boleh pakai apa saja boleh pakai scrum boleh pakai DSDM boleh pakai Kanban bisa diadopsi di tailor nah di 6 aspek proyek performance juga di tailor yang tadinya semua toleran bisa ditetapkan cuma kalau mau agile time sama cost dianggap down flag jadi dianggap zero toleran time sama cost karena agile itu butuh release yang tepat waktu dengan cost yang sudah ditetapkan ini fix benefit dengan risk dibikin may flag jadi mana yang kritikal tidak tidak flag tapi kalau memang tidak kritikal bisa dibikin flag antar benefit fleksibel maksudnya risk juga dan yang paling flag di scope dan quality itu dibikin fleksibel sehingga disini change-change yang ada juga akan bisa di terima di Prince2 Prince2 sendiri di dalam COVID dianggap di APO aligned plan and organize dan di ITL4 sekarang juga Prince2 sudah masuk untuk sertifikasi Prince2 jangan takut ini ada datanya bahwa Prince2 sertifikasi diterima di UK sebagai satu-satunya referensi untuk project management certification Prince2 mereka bangga dengan produknya second preference gak ada di USA ya PMP ada Prince2 sebagai second preference di Asia Prince2 dan PMP ini sama karena ada jajahan-jajahan Inggris ya pakai Prince2 misalnya Brunei Malaysia Hongkong tapi di luar itu ya tidak pakai Prince2 di Afrika yang jajahan-jajahan Perancis pakai Prince2 dan diakui Prince2 yang lainnya tidak di Amerika memang Prince2 secondary preference di Australia proyek pemerintah pasti Prince2 swasta mungkin ada yang di luar Prince2 di Eropa Prince2 wajib gak ada secondary preference di Middle East Arab-Arab Eropa yang kayak Qatar itu Abu Dhabi Qatar dan Dubai pakai Prince2 karena dia dekat dengan Eropa itu gambaran dari sertifikasi dan Prince2 integrasi dengan ITAL dimana nanti di ITAL 4 Prince2 Agile masuk ke dalam proyek manajemen praktis guidannya jadi di ITAL 4 sampai bilang proyek manajemen praktis guidannya ITAL 4 baru keluar Mei 2020 itu nyebutnya guidance project manajemen pakailah Prince2 term and concept disini in this practice guide termnya excellence PPM karena satu produk waterfall pakailah Prince2 mau agile Prince2 agile bukunya managing successful project project management officer P3O project management officer program management officer portfolio management officer P3O dan disini jelas sekali Prince2 gimana tadi directing project starting up project jadi ITAL 4 nya sendiri sudah ngarahnya ke Prince2 starting up project directing project initiating project managing stage banderi ini Prince2 di project management praktis guidannya sama persis karena memang Prince2 agile ini guidance ada sekitar 42 halaman success rate Prince2 disampaikan 67% dan bedanya bahwa Prince2 itu adalah metodologi sedangkan mungkin yang lain sebagai guidance Prince2 sekarang ini cepat sekali perkembangan sertifikasinya di Prince2 di India meningkat 168% sertifikasinya dan ini lamaran-lamaran yang memang membutuhkan sertifikasi Prince2 banyak misalnya dan saya juga punya dokumennya Bank Indonesia di KAK nya juga sudah mengakui Prince2 untuk sertifikasi di project manajemen project manajernya jadi diutamakan memiliki BMP dan atau Prince2 jadi karena tidak disebut foundation atau praktisioner foundation pun bisa masuk karena tidak menyebutan levelnya ini saat KAK di project BI Januari 2020 untuk pengadaan jasa konsultasi perluasan sertifikasi ISO 20.000 dari DPSG saya diundang waktu itu dan dapat KAK nya dan saya share jadi sudah banyak dikenal Prince2 saya rasa itu dari saya mungkin jadi lebih kelebihan waktunya dan sekali lagi Prince2 sertifikasi sangat mudah cuma tidak ada requirement yang jelimet training dua hari tidak training pun sebenarnya boleh cuma yakin apa enggak kalau di training kan ada exam preparation dan sebagainya dan ya Pak silahkan terima kasih Pak Yudis atas materinya dan terima kasih juga tadi pada Pak Zaki atas materi yang sangat berharga di era digital ini mungkin langsung saja kepada para pendengar yang mau bertanya silahkan baik Pak Budi silahkan Pak Budi selamat sore Pak Yudis iya selamat sore Pak saya pengen belajar Prince2 ini sudah pengen jengkel tapi beberapa kemana saya bisa menghubungi iya itu nanti saya akan bisa ke panitia atau di chat ini saya akan kirimkan tadi dokumen yang Prince2 proses tadi dan di dalamnya itu ada nomor saya juga desktop saya bentar ya Prince2 Prince2 desktop ya tadi saya janji ngirimkan itu ya Prince2 proses nya ada tujuh proses doang sih enggak susah ngafalinnya oke ini saya kirimkan ke everyone oh enggak bisa kirim ke everyone nanti lewat panitia mungkin oke terima kasih Pak Yudis yang lain lanjut ya baik silahkan kepada para peserta yang lain yang mau tanya ada yang mau catat ke WA saya silahkan ya mungkin saya mau tanya ya kasih Yudis sorry Pak Zaki ya saya punya kasus saja sih sebetulnya ya kebetulan saya handle project lumayan lama dari development dulu bikin aplikasi sampai bikin IRP sekarang saya masuk ke BI dashboard dimana dashboard ini kendalanya seperti ini kadang-kadang data resource nya itu kan panel lain yang ngerjain misalnya kita cuma reporting aja nah pada saat reporting ini kadang-kadang si user itu udah udah kerjasama sama konsultan lain yang bikinin BID atau BRD nya yang akan dikasih scoop of work nya ke kita gitu nah begitu kita dapetin project BID nya kita cobalah masuk ke data understanding untuk ngerti BID nya itu apa nah masalahnya ya konsulter nya itu yang bikin BID kadang-kadang gak ngerti tools jadi ada gap antara data understanding business user dengan datanya gitu jadi sama tools dia gak nguasain tools gitu jadi pas kita di project itu ada problem tools ini gak support gitu untuk itu gitu nah pada saat kita kan udah bikin nih activity plan nya sesuai dengan timeline gitu kan nah itu kita coba pecah dulunya kita pakai waterfall gitu pakai waterfall akhirnya tengah jalan kita pakai agile lah kita bikin beberapa sprint nah itu bergerak gitu jadi pada saat di perjalanan itu kita ngurusin BID gitu jadinya pak itu handle nya gimana untuk ke user kita antisipasi kita ada gap di waktu sedangkan waktu tadi kita fix gak boleh bergerak nih gitu kan waktu dan cost gitu kan karena kita rugi juga gitu kan materialnya ini mendesnya kita jadi lebar gimana ini ya jadi di agile itu sebenarnya fair wind yang paling penting harus nyari kepada prioritisasi backlog nya itu yang paling penting nah di prinsu agile itu prioritisasi backlog itu dengan teknik Moscow jadi Moscow mempermudah apa yang must to have dulu yang seharusnya dipunya oleh tool tersebut apa yang di project ini apa yang harus must to have gitu contohnya contohnya kalau mau bikin mobil kendaraan roda empat biar kita dari rumah ke kantor must to have nya apa untuk kita bisa bergerak dari rumah ke kantor yang harus ada apa kalau kita pengennya kendaraan kayak mobil mobil yang harus punya apa ban kan misalnya ban nya empat terus setir gas rem bensin mesin misalnya itu memang di agile kuncinya diprojisasi dimana mana dulu backlog yang penting itu di sprint di awal dan di verifikasi di akhir setelah dipakai pun bisa di verifikasi lagi kekurangannya apa diperbaiki di sprint kedua ditambah backlog lain nah kalau pas waktunya mepet memang segitu atau cost nya terpakai segitu sudah yaudah dianggap itu udah selesai tapi biasanya si stakeholder akan ngerasa oh iya yang udah penting penting sih udah ada disini dan dia udah pake dia udah rasakan jadi tinggal yang kalau memang uangnya sudah habis cost nya udah habis dan juga waktunya udah habis ya dia masih bisa lebih terima gitu dibandingkan waterfall ya memang kita memang benefit nya pake agile karena kita bisa payment term nya juga bisa per ini kontrak payung misalnya kita bisa dapet uang dulu begitu pasanya selesai itu sih jadi kita concern juga gitu cuman memang kendalanya yang seperti tadi ilustrasi mobil gitu ya kita beli mobil mobil manual yang standar gitu ya atau di BID nya itu mobilnya harus ada GPS nya padahal dia beli mobilnya atau Avanza atau Xenia yang gak ada GPS nya beda teknologi gitu kan user ini yang bikin BID gak ngerti teknologi gak ngerti fitur mobil itu ada GPS apa enggak gitu kan problemnya pas kita go live loh kok kita maunya ada ini gak ada ininya gitu ya kita jelasin pak fiturnya gak ada kayak gini gitu kan saya bikin BRD di awalnya gak ngerti tools gitu ya itu di sprint jadi cocok Pak Erwin karena di setiap sprint itu kita tangkep requirement nya bisa berubah berubah ya mana yang paling critical penuhin dulu gitu gitu ya ya justru memang sprint dan agile itu tujuannya untuk yang BRD gak jelas gitu sehingga bisa digali di setiap sprint dan mana yang paling critical itu penuhin penuhin sampai dia oh iya ini fitur yang ini sudah oke maka fitur yang keduanya ketiganya sehingga begitu waktu dan duitnya udah habis costnya udah habis dia udah ngerasa fitur-fitur yang critical ini sudah jadi dia bisa terima oke lah nanti di proyek selanjutnya pak kita budgetin lagi untuk improvement yang ini beda sama waterfall waterfall itu dia belum ngerasain apa-apa di bulan bulan mepet test UAT dia bilang gak seperti ini yang saya mau waktu udah mepet dia belum dapet apa-apa gitu iya iya coba memang kendalanya gini kadang-kadang mereka gak mau CR dia gak mau tambah costnya lagi karena istilahnya AP-nya udah kita prediksi di awal gitu jadi activity plan kita udah wasting gitu ya kebuang buat ngurusin BID istilahnya konfirmasi terus ke user gitu ini BID-nya salah nih buang disitu gitu buang-buang waktu akhirnya pas mau bener-bener kita technical development-nya udah tinggal sedikit waktunya habis kebening kesana gitu itu sih problemnya akhirnya cost kita di ini jadi panjang gitu ya nah nangkep requirement-nya di agile itu juga tekniknya jadi beda misalnya kayak desain thinking itu masuk di agile gimana ngadepin user-nya nangkep apa requirement-nya dengan kita langsung nunjukin prototype kayak gini pak kayak gini pak gitu nah itu desain thinking itu memang ilmu baru yang memang agile environment iya kadang-kadang misalnya compare-nya juga gak pas dia dia compare terhadap Excel kita pada tool BI yang istilahnya gak bisa dibandingkan fiturnya iya itu jadi memang saya juga lihat banyak teknik-teknik di agile ini yang baru kayak tadi desain thinking lalu pengukuran tidak lagi KPI tapi OKR objective key result ya Pak Erwin tahulah saya juga generasi waterfall tapi ya dengan ada agile ini tetap kita harus update diri juga untuk nge-tune dengan kondisi terbaru ini jadi tidak kalah saing sama milenial cuma ada kendala kalau kita pakai agile jadi panjang proyeknya karena kayak tadi kan ada SIT itu jadi berulang lagi dimana saya proyek 7 bulan begitu dirubah jadi agile jadi 21 bulan karena tiap sprint itu SIT nya butuh 3 bulan sendiri eh butuh 1 bulan sendiri SIT nya kalau dipecah ini 5 sprint ya kali aja kalau waterfall kan sekali SIT nya itu jadi panjang proyeknya itu aja sih ya itu memang di teknik tadi design thinking nya kita harus adopsi sehingga tidak lama gitu dalam apa nangkep requirement dan di SIT nya juga kalau di agile itu bisa dengan tool-tool misalnya kayak di DevOps itu pakai tool-tool yang dia bisa agar cepat antara change sampai rilis misalnya sebetulnya masalahnya bukan di tools masalahnya di birokrasi kita kena hambatan pada saat kita kan lintas departemen BI itu kan ada yang dari accounting finance atau dari sales gitu ya pas begitu mau UAT harus ngelibatin undang user itu yang misalnya availability mereka waktunya gak bisa dipastikan tepat gitu jadi kalau kita ajuin UAT itu seminggu gak optimal seminggu paling cuma sehari atau dua hari mereka bisa berarti budayanya yang belum match jadi tadi kan mindset agile di budaya di sikap-sikap di agile itu memang harus budayanya kolaborasi dan promote feasibility orangnya harus selalu ada harus selalu ada memang kebanyakan begitu di agile itu budaya belum nah pembentukan budaya yang memang paling lama karena alasan sales itu tim paling sibuk gitu susah nah itu tetap kalau memang dia sebagai di dalam tim ya memang feasibility-nya dia kalau di agile itu harus ada makanya di ITL4 disebut collaborate and promote feasibility jadi apa yang kita kerjakan kelihatan dan juga kalau kita dibutuhkan kita harus kelihatan juga gitu nah itu budaya lagi-lagi Pak Erwin budaya menurut saya jadi terapin skram itu ya budayanya kalau belum ada ya akan kayak gitu sedangkan budaya kolaborasi dan promote feasibility dan kita harus selalu mudah dihubungin cepat ngambil keputusan dan sebagainya apalagi zaman covid maaf sebelumnya Pak Yudis ini karena waktunya mepet ini masih ada dua pertanyaan dari peserta boleh saya ajukan Pak yang dua pertanyaan terakhir sebelum ditutup karena waktunya sudah mau habis jadi ada pertanyaan selanjutnya terima kasih kepada Pak Erwin atas diskusi dan pertanyaannya selanjutnya dari Arifin Hidayat izin tanya Pak apa boleh dijelaskan perbandingan PMP dengan Prince2 kelebihan dan kekurangan terima kasih sekaligus dari Gregorian jarah mil terima jika ingin sertifikasi Prince2 Agile perlu didasari dengan sertifikasi PMP atau project management lainnya atau tidak lalu apakah yang diperlukan untuk persiapan sertifikasi Prince2 oke jadi ya tadi ada beberapa yang sudah saya sampaikan perbedaannya bahwa di Prince2 ada prinsipal prinsipal yang mana managed by stage itu salah satu prinsipal yang membedakan bahwa itu Prince2 harus managed by stage tersebut tadi di slide nya kedua ya dari sisi sertifikasi memang Prince2 lebih fleksibel karena tidak ada requirement misalnya requirement harus 100 jam pengalaman yang penting sebenarnya daftar bayar ujian gitu sedangkan kalau dari sisi knowledge ini bukan bukannya bukannya saling bersaing tapi justru Prince2 dengan tailoringnya bisa saja mengadopsi PMP terutama untuk tekniknya karena di Prince2 tidak diajarkan teknik jadi bisa mengadopsi dengan apa yang ada teknik di PMP bisa di tailor diadopsi di Prince2 contohnya kayak juga Scrum keram tekniknya harus stand up meeting tiap pagi dan sebagainya juga bisa diadopsi jadi bukan bersaing tapi bisa saling melengkapi tapi memang perbedaannya karena Prince2 itu ada prinsip yang tidak boleh dilanggar prinsip ini dan salah satu prinsipnya adalah manage by stage maka prinsip itu dalam memanage proyek tidak ada detail di depan sebenarnya di proyek manajemen lain juga ada yang cari cuma tidak dibasukin sebagai prinsip kalau prinsip ini tidak boleh dilanggar itu bedanya dan kalau dari sisi sertifikasi Prince2 sebenarnya lebih fleksibel bisa tinggal daftar bayar exam trainingnya pun tidak disaratkan untuk Prince2 Agile juga tidak ada syarat harus lulus PMP dulu atau yang lainnya bisa langsung ambil sertifikasinya Prince2 Agile Foundation untuk praktisioner memang harus lulus Prince2 Agile Foundation dan yang praktisioner juga harus lulus Foundation bisa juga kalau sudah lulus PMP bisa ngambil yang Prince2 praktisioner tapi yang Foundation tidak ada syaratnya baik terima kasih Pak Yudis atas jawabannya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17.30 maka meskipun masih banyak sekali mungkin pertanyaan kita harus cukupkan sampai dengan di sini pertemuan webinar hari ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ahmad Zaki Hamid dan Pak Yudistira atas ilmu yang telah disampaikan ini adalah ilmu yang sangat mahal dan sangat bermanfaat di era digital saat ini terima kasih Bapak-bapak sekalian terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan jangan lupa untuk mencatat nomernya Pak Yudistira dan menghubungi Panitia apabila ingin mendapatkan materinya Pak Zaki ada yang mau disampaikan terima kasih terima kasih Pak Zaki terima kasih untuk semuanya selamat bertemu kembali di webinar selanjutnya jangan lupa untuk mendaftar di webinar selanjutnya yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 April silahkan daftar di website solmit.com slash daftar terima kasih untuk semuanya kita tutup saja pertemuan hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh